Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan ini kita membahas contoh soal tentang medan listrik soal yang pertama hitung besar medan listrik di titik ini ya 3,4,2 ini X, Y, Z yang disebabkan oleh muatan Ki sama dengan 2 nanokolom di titik 0,0,0 jadi kita akan mencari besar medan listrik di titik 3,4,2 ini yang disebabkan oleh muatan Ki ini yang besarnya 2 nanokolom yang muatan Ki ini yang menghasilkan medan listrik ini itu berada di koordinat 0,0,0 maka sebagaimana yang telah kita pelajari di materi pendahuluan tentang gaya kolom dan medan listrik kita dapatkan persamaan medan listrik dalam bentuk vektor seperti ini ya K, Ki Ki ini adalah muatan sumber yang menghasilkan medan listrik itu kemudian ini vektor ya vektor R kurang vektor R aksen R ini adalah vektor posisi di tempat atau di titik di mana kita ingin menghitung kuat medan listriknya kemudian R aksen ini adalah vektor posisi dari muatan sumber Ki ini ya yang tempat muat vektor posisi muatan yang menghasilkan medan listrik atau muatan sumber ini selisih vektornya dikurangi dengan besar R kurang R aksen pangkat 3 ya nah seperti ini kan silahkan kalian nonton dari soal ini untuk vektor posisi R sendiri ya ini 3 min 4 koma 2 ini maka ini berarti 3I kurang 4J tambah 2K kan ini vektor posisi R titik di mana kita ingin menghitung kuat medan listriknya sedangkan R aksen vektor posisi dari muatan sumber yang menghasilkan medan listrik ini 0 0 0 ini ya berarti 0I tambah 0J tambah 0K maka pertama kita cari dulu R kurang R aksen ini ya vektornya berarti ini R kurang R dimana operasinya adalah sesama vektor satuan itu dikurangkan 3 kurang 0 tambah min 4 kurang 0 tambah 2 kurang 0 maka menjadi tetap ya 3I kurang 4J tambah 2K ini R kurang R aksen vektor ya sedangkan besar vektor dari R kurang R aksen ini ya ini besarnya ya kalau dalam pangkat 2 berangkat ini ini kan dikuadratkan semua ya 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat nah ini kuadrat ya kalau ini saja maka dalam akar kuadrat seperti itu kan oke ini berarti 3 tambah 16 tambah 4 k ini 20 tambah 9 akar kuadrat dari 29 inilah besar vektor R kurang R aksen ini ya simbolnya seperti ini akar kuadrat dari 29 oke kita kembalikan ke persamaan medan listrik maka ini E dalam vektor ya ini K 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki muatannya kita ubah ke kolom kalau mili itu 10 pangkat min 3 kalau mikro 10 pangkat min 6 sedangkan nano adalah 10 pangkat min 9 ya maka ini diubah ke kolom berarti 2 kali 10 pangkat min 9 kolom kali ini ya ini ya ini kemudian besar vektornya pangkat 3 maka akar ini kan besarnya akar 29 akar kurang dari 29 pangkat 3 oke ini kita lihat pangkatnya saling menjumlakan 9 tambah min 9 10 pangkat 0 ya 10 pangkat 0 kan 1 maka tinggal 9 kali 2 18 oke ini tetap kemudian ini bisa kita pecah menjadi seperti ini ya pangkat 2 disini tetap ini kan jadi ini kalau kita kalikan hasilnya sama seperti ini ya jadi akar kurang dari 29 pangkat 3 kita pecah menjadi seperti ini oke berikutnya lanjut ini sorry ini 18 ini tetap ya tetap nah ini pangkat 2 dan akar kuadratnya bisa saling menghilangkan maka tinggal 29 akar kuadrat dari 29 seperti ini ya atau kita bisa tulis seperti ini ya atau juga bisa kita 18 ini 18 ini kita kali masuk dengan vektor ini ya maka menjadi seperti ini ya 18 kali 3 54 18 kali 4 72 18 kali 2 36 jadi inilah vektor medan listrik di titik ini di koordinat 3,4,2 inilah vektor medan listriknya sedangkan yang ditanyakan dalam soal besar medan listrik kalau mencari besarnya besar E simpulnya seperti ini atau seperti ini sama dengan maka ini di akar kuadratkan semua kan seperti ini oke sisanya silahkan kalian lanjutkan sendiri selamat menikmati